Intro Assalamualaikum Sobat Online Hai hai Ketemu lagi sama Echa disini guys Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau mengklik video eke Dan buat kalian yaudah subrek tentunya ya kan guys Buat kalian nih yang maipir kesini belum gabung Dari sekarang aja di klik tombol subreknya Dan jangan lupa juga nih di klik tombol loncengnya Supaya kalian terus update video eke yang terbaru lainnya Bantu channel eke supaya terus berkembang guys Oke guys Cus sekarang kita bikin cemilan nih bahan dasarnya dari indomie aja guys Yang murah meriah tapi endol ya kan Bisa jadi cemilan ataupun untuk temen makan nasi Capcus jangan kemana-mana Dan jangan di skip juga tetap di Hayuma Oke langsung aja kita ke bahan-bahannya Disini udah ada 2 bungkus indomie goreng Kemudian 1 buah wortel Kalian tinggal potong-potong kecil-kecil seperti ini Kemudian kalian tinggal rebus terlebih dahulu sebentar aja ya guys Nah kemudian lanjut lagi nih Ada 3 sendok makan tepung terigu Kemudian nih ada 2 butir telur Dan ada 2 siung bawang putih Kalian tinggal cincang aja Dan ada 1 jumput garam Oke lanjut nih Sekarang kita pisahin nih putih telur dan kuning telurnya dulu ya guys Kalau masalah misahin kuning telur sama putih telur mah gampang kan Asal jangan kau pisahkan aku dengan dirinya Beuh kok ada cap cus Oke lanjut langsung aja nih Kita kocok putih telurnya ya guys Gunakan sejumput garam aja Sedikit guys Jangan terlalu banyak Nanti asin ember Nah kalau udah begini udah cukup ya Kita sisikan dulu guys Oke cus Yuk lanjut nih Sekarang kita mau rebus indominya dulu Pergunakan air secukupnya aja ya cin Jangan terlalu banyak Karena nanti disini kita akan menggoreng Eh menggoreng merebus indominya itu Sampai batu-batu matang Tapi jangan terlalu surut juga airnya Jadi sisakan sedikit air aja Oke cus Nah ini untuk tingkat kematangannya udah cukup Airnya masih ada sedikit ya guys Kemudian kita tinggal masukin aja Bawang putih yang udah tadi kita cincang Nah kemudian Kita tinggal aduk rata Setelah itu Kita tinggal matikan aja kompornya Lanjut kita masukin nih Bumbu indomie yang keringnya ya guys Kita tinggal aduk rata lagi aja Cus Nah kalau udah diaduk rata seperti ini Kemudian kita lanjutkan nih Masukin nih tepung terigu 3 sendok makan aja Nah kita tinggal aduk rata lagi Kemudian setelah diaduk rata seperti ini Kita tinggal masukkan nih Kuning telurnya 2 buah Nah kita aduk lagi guys Ya kan Jangan bosan-bosan ngaduk guys Kalau aca udah hatam lah masalah ngaduk-mengaduk ember Cepcus Udah ini nih Kita masukin nih Wortel yang udah kita rebus Dan udah tadi kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya guys Nah kita aduk rata lagi seperti ini Ini udah cukup ya Cin Nah Seperti ini Yuk lanjut kita ke tahap yang berikutnya Sediain wadah yang kalian punya Mau tupperware atau apapun lah ya guys Nah kemudian kita masukin indomie yang sudah tadi kita olah Kita masukin aja Kemudian kita tekan-tekan menggunakan sendok Itu sampai betul-betul dia supaya padat ya guys Nah kita tekan-tekan aja Ratain semuanya Setelah itu Kemudian kita tinggal tutup rapat aja Dan kita simpan atau kita istirahatkan di dalam kulkas Kurang lebihnya sekitar 20 menit Ataupun 25 menit Nah sampai dia padat ya Cin Cus kita masukin ke dalam kulkas Nah ini hasil indomie yang udah tadi kita olah Kemudian dimasukin ke kulkas kurang lebih sekitar 20 menit atau 25 menit ya Cin Nah kita tinggal keluarin aja nih ya kan Tuh kalian tinggal keluarin aja menggunakan alat apapun yang kalian punya Kemudian kita tinggal potong-potong menggunakan pisau Tapi sebelumnya pisaunya kalian olesin dulu menggunakan minyak sayur ya Cin Nah kita potong-potong aja Untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing Oke cus Yuk mari kita lanjut Kalau udah kita potong-potong Kita tinggal cemplungin aja ke dalam putih telur yang udah kita kocok Dan beri si jemput garam ya kan Kita balut aja guys indominya ya kan Kayak kita bikin perkedel aja gitu loh ya kan guys Nah kalau udah terbalut gini nih Kita sediain minyak sayur secukupnya Kemudian kita panaskan menggunakan api sedang Kalau udah betul-betul panas Baru kita cemplungin alias kita gebruskan aja beb Indominya cus Nah ini digorengnya jangan terlalu lama ya guys Karena kan untuk indominya sendiri dia udah mateng Kemudian untuk wortelnya juga udah kita rebus dulu kan Jadi cukup sampai warnanya kecoklatan aja atau keemasan Kita tinggal angkat aja guys oke Ini udah cukup Cin Langsung aja kita sediain saringan Kita angkat aja beb Alias kita jahit Nah untuk bumbu kayak kecap, saus, sama minyaknya itu jangan dibuang Cin Karena dia bermanfaat untuk nanti saus cocolannya ya guys Kita tinggal satuin aja nih semuanya Kemudian kita tinggal aduk rata aja Fungsinya untuk jadi saus cocolannya Ini endol banget sih Guri-guri gimana gitu ya kan Secara bumbu indomie memang endol guys Ember Nah ini dia guys Sekarang kita akan membahas nih fakta menarik tentang indomie Kita harus bangga nih guys Karena produk mie asal Indonesia ini menjadi salah satu ramen instan terenak di dunia Versi LA Times Dan yang menduduki posisi ke-10 ternyata indomie goreng Cin Bahkan nih fakta menarik lainnya Indomie ini menjadi makanan pokok kedua setelah beras di Nigeria Jadi disana itu kalau beras harganya lagi mahal nih Pasti mereka cari indomie untuk pengganti nasi Sampai-sampai disana itu ada warung khusus indomie Yang menyajikan indomie dengan berbagai tambahan varian bumbu guys Beuh Kok ada Ternyata gak hanya di Indonesia guys Laku keras ya kan Di luar nagrek pun laris manis Tanjung Timpul say Jadi gak salah ya Bapak Sudono Salim atau pendiri ataupun produsin indomie Adalah salah satu orang terkaya di Indonesia guys Beuh Bapak Sudono Salim seleraku Eh maksudnya indomie seleraku guys Oke deh kalau begitu guys Mudah-mudahan video atau resep ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys Jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus berkembang Dengan cara like Kemudian komen di bawah subrek Dan jangan lupa juga di klik tombol loncengnya Supaya kalian terus update video ini ke yang terbaru lainnya See you and bye-bye